Intro Antrian siswa baru yang mendaftar di SMA Negeri 4 Jalan Teluk Tiran Banjar Masin Barat di hari kedua masih terlihat banyak. Ditambah lagi dengan pendaftar di hari pertama yang turut mengantri di hari kedua. Sehingga pelayanan yang diberikan panitia pun diperpanjang hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Antrian siswa baru yang mendaftar di SMA Negeri 4 Jalan Teluk Tiran Banjar Masin Barat di hari kedua masih terlihat banyak. Ditambah lagi dengan pendaftar di hari pertama yang turut mengantri di hari kedua. Sehingga pelayanan yang diberikan panitia pun diperpanjang hingga pukul 15.00 Wita. Wakase Kesiswaan SMA Negeri 4 Banjar Masin Aliansyah Wayadita Kuni Prima TV memadahkan siswa baru yang nantinya akan diterima sebanyak 7 rombel dengan 224 orang. Sementara dataran terinput sudah sebanyak 270 orang. Jumlah itu pun diperkirakan terus bertambah lantaran berkas formulir pendaftaran yang terbagi sudah hampir 600 lembar. Sehingga sebagian pendaftar ujar aliansyah diarahkan untuk memilih sekolah lain sesuai zonasi calon siswa. Dari tahun ke tahun terus meningkat atau gimana? Dari tahun ke tahun terus meningkat. Bahkan tahun ini luar biasa mungkin sekian 100 persen meningkat dari tahun kemarin. Bagaimana keupayaan dari sekolah sendiri Pak untuk mengarahkan bagi yang... Kan seluruh sekolah, biasanya bagaimana diarahkan? Kami mengarahkan untuk bisa mengambil ke soal-soal semakin terdekat. Tapi kebanyakan mereka tetap ingin minatnya tinggi untuk di SMA Negeri 4. Kebetulan untuk wilayah SMA Negeri 4 ini kan untuk Teluk Tiram, Basiri, dan Ampera itu kan padat. Jadi minatnya banyak yang kesini. Siti Rahmah salah seorang kuitan siswa menyatakan, bila proses PPDB kali ini sulit dengan beragam syarat, wan durasi yang cukup menyita waktu. Namun Siti Rahmah pun mengakui siswa lebih aman lantaran sekolah dekat dengan rumah mereka. Harus panjang antriannya pagi tadi lho. Nah, jadi menunggu ini harus disiapkan kartu keluarga. Segala macam-macamnya sudah lengkap, baru dikumpul ke sini. Jadi nunggu panggilan nih.